Kalau ada yang mengintimidasi ulama Qiyai Jangan apa-apa dipolitisasi selalu apa-apa di politisasi apa-apa di politisasi sampai khutbah Jumat isinya cacimaki Lebih baik saya dihina-hina daripada harus membiarkan perpecahan di tengah umat Lebih baik saya dikacimaki daripada membiarkan umat larut dalam dosa Tuhan Termasuk kepada pemimpinnya tapi bebas di Indonesia Andaikan terjadi di Arab, di Saudi, Imam Masjidil Haram Pada saat khutbah Jumat ditangkap oleh askar di Indonesia Bebas berkeliaran Siapapun, siapapun mereka Ya, kalau pecah telah umat Maka berarti musuh Indonesia Musuh NKRI Musuh kebenekaan Musuh ombat Islam Kami adalah majikan kalian Kami adalah pemilik bangsa Kami adalah pemilik ketahuan Indonesia Saya inginusikan kepada semua askar pembinaisan Bumat-bumat Kami akan mengorbankan harta tenaga sekalipun nyawa Untuk membela para hamba ini Yang bikin ribut urusan asap Orang-orang yang backing di belakang judi Di belakang narkoba Di belakang itu Supaya umat semuanya diam Ribut urusan hal-hal yang gak bermanfaat Sudara Betul atau tidak? Maka kami mendorong TNI dan Polri Tidak perlu takut Pak Untuk menindak tegas Mereka-mereka yang menjadi pengacau kebenekaan di Indonesia Mereka yang ingin mengacaukan persatuan dan stabilitas nasional Indonesia Kami warga nakti in Siap ikut serta belak negara Siapa kita? Maju atau mundur? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Siap sweeping mereka? Siap hantam mereka? Siap kejar mereka? Siap hajar mereka? Siap mencintai para hamba? Siap! Siap membela para hamba? Siap! Pakman! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hidup Madura! Allahu Akbar! Jangan dibiarkan itu terjadi Karena perpecahan di negara-negara Islam Yang kita saksikan saat ini Yang nembak, yang membunuh takbir Allahu Akbar Yang terbunuh juga Allahu Akbar Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kami siap mewarbankan jiwa, raga, harta untuk membela habaib Ditembak! Yang menangis air mata! Dibunuh! Siap mati! Siap hancur! Allahu Akbar! Akibat apa? Apakah yang membunuh orang-orang kafir? Bukan! Mereka mengklaim dirinya sebagai mujahid Mengklaim dirinya sebagai pembela agama Sebagai pejuang keadilan Tapi nyatanya Mereka tidak sesuai dengan Akidah dan ajaran Allah dan Rasulullah S.A.W. Kalau mereka yang terputus Kemudian mereka tidak Maka hukumnya dilaknat Dilaknat! Karena bohong atas nama Rasulullah Dan dilaknat! Karena menisbatkan sesuatu kepada selain bapaknya Tapi kenapa mereka berani menisbatkan? Karena bagi mereka Memenuhi standar syariah Andaikan bangsa dan negara tidak aman saling bertikai satu sama lain kira-kira sholatnya bisa tenang apa tidak ngajinya bisa tenang apa tidak yang dimaksud dengan to'an finnasab adalah menyerang nasab yang sudah dianggap sah dalam pandangan dohir syariat saudara dalam pandangan dohir syariat kalau ada sebuah nasab sudah dianggap sah sudah dianggap tersambung ulama-ulama mengakui menurut kriteria ilmu nasab nyambung menurut kriteria fiqih sufrah istifadah nyambung maka haram untuk di kota kateksi saya pernah dulu menyampaikan pengajian begini di Cikarang menyampaikan hadit seperti ini beres pengajian turun pas ramah-tamah pas mau makan ada seorang sayyid sayyid tuh kalau orang Betawi ngenalnya Habib padahal istilah Habib itu baru muncul pada zaman Sayyiduna Umar bin Abdurrahman al-attos Habib Umar bin Abdurrahman al-attos penyusun rotib al-attos maka diamond marah istilah Habib kemudian mereka hijrah ke Indonesia di Indonesia tidak langsung mereka menggunakan istilah Habib karena belum familiar di Jakarta dulu dikatakan nyawan makanya ada dikenal wan abudnya kalau di Cirebon pakainya syarif karena Kanjeng Sinun Sunan Gunung Jati adalah seorang sayyid ahlul bait Nabi tapi karena menjadi raja dan pembesar tokoh di masyarakat beliau digelari syarif jadi syarif itu bukan nama sematan gelar untuk beliau namanya Hidayatullah sebagaimana ada di dalam kitab Asyamsul Zahirojuz kedua kitab tentang nasab yang dikarang yang disusun 119 tahun yang lalu oleh seorang mufti tarim yang datang ke Nuswantara untuk menjajaki ahlul bait Nabi dan mendatak mereka termasuk wali songok keturunannya Hai maka Syih Sayyid Hidayatullah diberikan gelar syarif ayahnya pun Abdullah Syed Abdullah diberikan gelar syarif jadi Syarif Abdullah Ahmaduddin adiknya Syih Syarif Hidayatullah namanya Nurullah maka kemudian diberikan gelar syarif juga Syarif Nurullah lantas kemudian kalau di Cirebon karena ada sejarah itu maka sebelum 10 tahun terakhir ini nih ya itu orang-orang di sana manggil habaib Syed itu dengan panggilan Ayyib di Cirebon tuh manggil habitu Ayyib makanya saya kalau di Cirebon juga dulu panggilnya Kang Ayyib tetap pakai Kang saya punya guru Habib Muh Muhammad bin Yahya masih kerabat Abah Lutfi disebut Kang Ayyib Moh jaga Satru ada lagi dibawakan Cirebon Syarif Hud bin Yahya disebut Abah Ayyib Hud bin Yahya jadi kalau di sana Ayyib saya punya teman Abdullah ya Jamalul Lel disebut Ayyib kacung Ayyib kacung ya karena kalau orang Jawa Cung itu kan kacung Ucang itu Ucang itu kemudian kalau di Sumatera dipanggilnya Sidi dari diambil dari kata Sayyidi nah sebetulnya dulu zaman Rasulullah Sayyid karena Rasul sendiri mengatakan anak Sayyid wala diadama yaumal Qiyamati wala Fakhro aku ini Sayyidnya pemimpinnya seluruh manusia pada hari kiamat tapi bukan tujuanku untuk menyombongkan diri kemudian ketika memangku kedua cucunya Rasul berkata inna humala Sayyida syababi ahlil jannah sesungguhnya keduanya merupakan Sayyid pemimpin bagi para pemuda ahli surga jadi Sayyid kemudian ada istilah Syarif nah Habib itu baru disematkan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-attas pedas Allahusirroh sejak zaman itulah mulai dikenal istilah Habib Hai jadi kalau merujuk kepada hadith ini ini merupakan ketetapan Rasul sallallahu alaihi wa sallam dalam berbangsa dan bernegara jadi tidak ada pandang bulu penetapan hukum bagi siapapun walau kata baginda Rasul andaikan putriku sendiri yang melakukan kesalahan atau mencuri aku yang akan menegakkan hukum aku yang akan memotong tangannya tapi Wallahi Sayyidah Fatima radiyallahu anha adalah wanita suci wanita soliha beliau bahkan oleh baginda Rasul dikatakan sebagai pemimpin wanita-wanita ahli surga tapi kalimat tadi menuntun kita pada kesadaran bahwa siapapun di mata hukum tidak ada bedanya tidak boleh ada timpang ketimpangan diantara kita khususnya dalam bermasyarakat jadi jangan sampai mentang-mentang kita turunan Rasulullah kemudian semena-mena kita berlaku di masyarakat betul Hai mentang-mentang turunan Rasulullah kemudian kita seenaknya melanggar aturan hukum maka kalau ada tidak yang melanggar aturan hukum bagaimana jika memang ini melanggar aturan pidana maka hukum pidana bisa dilaksanakan bagi seluruh warga negara Indonesia ataupun warga asing yang ada di Indonesia siapapun mereka turunan siapapun mereka ya maka tidak boleh kita melanggar aturan hukum Hai termasuk di dalam memperkuat persatuan bangsa dan negara bagaimana sikap kita sebagai rakyat dan sebagai pemimpin sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam sendiri telah memberikan gaidan kepada kita jadi jangan asal makanya kenapa saya pakai kitabnya karena supaya jangan ada yang ngeceh ah itu mah ya karena dibayar demikian ini ada dasarnya dari Rasul sallallahu alaihi wa sallam bagaimana sikap kita sebagai pemimpin bagaimana sikap kita sebagai masyarakat sebagai rakyat diantaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda khiyaru a'immatikum sebaik-baik para pemimpin diantara kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian wa tusalluna alaihi wa yusalluna alaikum yang kalian mendoakan kebaikan kepada mereka dan mereka juga mendoakan kebaikan untuk kalian rakyatnya sedangkan seburuk-buruk pemimpin diantara kalian adalah yang kalian membenci mereka-mereka juga membenci kalian yang kalian melaknat mereka-mereka juga balik melaknat kalian maka kola ada yang bertanya kulna kami bertanya kepada Rasul ya Rasulullah bolehkah kami memberontak kepada pemimpin yang saling melaknat dengan kami bolehkah kami memberontak kepada pemimpin yang saling membenci antara kami dengan mereka ya Rasulullah pemimpin yang tidak kami sukai bolehkah kami memberontak kepada mereka kola Rasul menjawab lah jangan ma'aqomu fikumussolat selama mereka masih mendirikan sholat di tengah-tengah kalian mereka tidak melarang kalian sholat mereka tidak membatasi kalian sholat tanpa adanya udhur bukan karena adanya udhur kemudian masjid dikosongkan lantau sekalian marah-marah tapi sekarang masjid pas dibuka kemana kalian kok pada kosong lagi masjidnya Oh ya kita beruntung pengendalian pandemi di Indonesia berhasil saat ini di luar negeri di beberapa negara yang katanya canggih pengendalian teknologi teknologinya termasuk teknologi kesehatannya Jepang Korea Hongkong Taiwan Tiongkok kembali mencuat di sana sampai-sampai saya harusnya berangkat lagi tertahan lagi Hai kita berhasil sekarang bisa ngaji bareng lagi seperti ini sholat berjamaah jangan sampai kebencian kita menjadikan kita menjadi orang yang tidak berbuat adil pada saat pandemi meninggi pengendalian diupayakan oleh pemerintah masjid dikosongkan pada saat itu kita marah-marah sekarang pemerintah membuka masjid lu mau diam-diam aja ya harusnya jadi bangsa yang bersyukur Indonesia bisa mengendalikan itu dengan mudah walaupun memang susah payah dulu sempat tapi dengan kurun waktu yang cukup singkat dibandingkan bangsa lain yang sekarang masih dalam kondisi tertati-tati menghadapi si koronong itu harus menjadi orang yang bersyukur oleh karenanya andai pun memang itu merupakan upaya-upaya bangsa asing untuk mengendalikan dunia maka tidak ada salahnya bagi kita berikhtiar untuk melawan upaya-upaya seperti itu jika kita tidak bersama-sama bagaimana mungkin kita bisa keluar dari masa sulit dengan mudah dan cepat betul tidak harus bersama-sama jangan apa-apa dipolitisasi selalu apa-apa dipolitisasi apa-apa dipolitisasi sampai khutbah Jumat isinya cacimaki termasuk kepada pemimpinnya tapi bebas di Indonesia andaikan terjadi di Arab di Saudi Imam Masjidil Haram pada saat khutbah Jumat ditangkap oleh Askar di Indonesia bebas berkeliaran maka kami mendorong TNI dan Polri tidak perlu takut Pak untuk menindak tegas mereka-mereka yang menjadi pengacau kebenekaan di Indonesia mereka yang ingin mengacaukan persatuan dan stabilitas nasional Indonesia kami warga nah diin siap ikut serta bela negara siapa kita Pancasila Pancasila NKRI Bineka Tunggalika Semboyan kita selaluanat Nabi Muhammad jangan dibiarkan itu terjadi karena perpecahan di negara-negara Islam yang kita saksikan saat ini yang nembak yang membunuh takbir Allahu Akbar yang terbunuh juga Allahu Akbar akibat apa apakah yang membunuh orang-orang kafir bukan mereka mengklaim dirinya sebagai mujahid mengklaim dirinya sebagai pembela agama sebagai pejuang keadilan tapi nyatanya mereka tidak sesuai dengan akidah dan ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah tidak memaksakan kehendak saja kepada hambanya kenapa kita harus memaksakan kehendak kita kepada orang lain yang mau iman-imanlah yang mau kapir silakan kapir masing-masing punya hak untuk memilih kita hanya dituntut untuk berdakwah mengajak dan mengajak pun tidak dengan kekerasan tidak dengan paksaan inilah ajaran Islam yang sebenarnya maka andaikan bangsa dan negara tidak aman saling bertikai satu sama lain kira-kira sholatnya bisa tenang apa tidak ngajiknya bisa tenang apa tidak